Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purno Montesaris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sessingji Season 7 versi Man Hua Episode 22 ya guys Dan hal yang baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan darah roh darah bumi yang telah menyatu ke dalam tubuh Raja Kebajikan Ia pun kemudian pergi ke surga tiga-tiga dan masuk ke tungku yin dan yang tak apa yang akan dilakukannya di situ Di episode ini diawali diperlihatkan Sang Raja Kebajikan atau Tai Sang Lao Jun Atau disebut juga Tai Jun Yang sedang mengurung diri di tungku yin dan yang miliknya di surga tiga-tiga Terlihat di atas tungku itu ada awan hitam yang pekat Tapi tiba-tiba saja dari tungku itu muncullah sinar cahaya biru yang terang Yang langsung memancar ke langit sehingga pancaran itu memecah awan hitam di langit Beralih di dalam tungku terlihat lagi petir-petir bercahaya biru yang meredak-ledak Yang berasal dari dalam air Dan itu adalah akibat dari kekuatan Tai Jun yang sedang sibuk bermeditasi Yang saat ini berusaha menghilangkan aura gelap dan hitam dari pengaruh iblis darah bumi guys Tai Jun yang saat ini memfokuskan kekuatannya Tiba-tiba ia pun berteriak Iya Seketika dari langit muncullah pusaran kekuatan yang berwarna hijau Kekuatan hijau itu pun kemudian mengarah dan menembus ke dalam tungku Kekuatan itu berputar-putar di sekeliling tubuh dari Tai Jun Terlihat mata Tai Jun yang dari tadi terpejam Kini ia membukanya perlahan-lahan Terlihatlah matanya yang mempunyai pupil ganda Kemudian ia pun meringis dan tersenyum Lalu ia pun berkata Kekuatan 9 hari dari kedua kutub akan kuserap satu persatu Ia pun lalu mengangkat kedua tangannya Seketika ia mengeluarkan kekuatan yang berwarna ungu dari tubuhnya Di tengah-tengah pusaran kekuatan yang berwarna biru, hijau, dan hitam Seketika tungku pun menjadi bergetar Dan memancarkan aliran listrik berwarna keungunguan Dan terlihatlah dari langit pun pusaran kekuatan hitam semakin membesar Tai Jun pun terus berusaha untuk menyatukan semua kekuatan itu Dan serak Dari dalam tubuhnya tiba-tiba keluar cipratan hitam Hal itu membuat tubuhnya muncul seperti duri lancip yang berwarna hitam Bersatulah ucapnya Seketika semua kekuatan api yang mempunyai warna yang berbeda-beda itu pun bersatu Membakar tubuh Tai Jun Dan hal itu membuat tubuh Tai Jun mengeluarkan cahaya emas yang sangat terang Dan tiba-tiba saja terlihat dari luar perlahan-lahan tungku itu membeku Dan dari langit keluarlah jiwa api naga dan jiwa api poenik Kedua api itu pun melesat ke arah tungku dan Blar! Seketika kedua api itu pun membakar tungku yang di dalamnya ada tubuh Tai Jun Tai Jun pun di dalam berteriak Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan panas dari api surga yang dasyat itu Dan sambil tubuhnya yang masih dibakar dengan dasyat Tai Jun pun berkata Sembilan surga api ilahi telah menyatu bersama tubuhku Tubuhkan bara menyatu dengan kekuatan besar Roh darah bumi takkan bisa menolak kekuatan besar ini Kekuatan api sembilan hari pun terus membakar Tai Jun selama sembilan hari Hingga akhirnya pembakaran ini sudah mencapai puncaknya Dari api yang bergobar dengan dasyat itu Perlahan-lahan terlihatlah sosok Tai Sang dengan kelahiran baru Api itu pun perlahan mulai menghilang dan meninggalkan kebuluan asap Tubuh Tai Jun pun berubah menjadi berwarna merah Ia pun berkata Kekuatan iblis telah menghilang Dan akhirnya akulah yang menang Walaupun aku harus melalui rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya ini Selama itu dapat meleburkan semua kekuatan ini Aku tak takut mati Dan dari luar terlihat tungku pun sudah berhenti bergetar Dan tiba-tiba saja batu es yang menyelimutinya mulai pecah Dan setelah semua batu es itu pecah Pintu dari tungku itu pun kini terbuka Dan dari bekas pembakaran itu Sekarang muncul asap dari pusat tungku Lalu muncullah Tai Sang yang tubuhnya saat ini kembali hijau lagi Ia pun berkata Api ilahi sembilan surga telah memberiku 99 kelahiran kembali Dan sekarang tidak ada lagi roh darah bumi yang meracuni diriku Lalu Raja Kebajikan pun meletakkan kedua jari ke dahinya Ia pun berkata Ini adalah suatu hal di atas segalanya Kekuatan dewa telah berhasil dimurnikan dengan api surga Sudah waktunya bagimu untuk keluar Seketika dari kepala Tai Sang pun keluar batu aki berwarna orang Ia pun lalu berkata Aku tak akan ragu untuk membiarkanmu memasuki tubuhku Aku berjuang hampir mati hanya untuk satu ini Ia pun lalu meletakkan jarinya ke dahinya lagi dan berkata Peninggalan dao telah ditaktirkan untukku Begitu juga dengan relik peninggalan iblis dari roh darah bumi Lalu seketika keluarlah batu yang bercahaya lagi berwarna putih dari kepala Taizun Ia kemudian berkata Bagaimanapun hebatnya dewa dan bagaimanapun kuatnya iblis Itu tidak sebanding dari kombinasi keduanya Relik peninggalan iblis dan dewa ini adalah peninggalan surga Hahaha Ia pun kemudian tertawa dan langsung menaiki piring terbangnya Dan keluar dari tungku kultifasi miliknya Ia kemudian terbang dengan membawa relik dewa di tangan kanannya Dan relik iblis di tangan kirinya Ia pun merasa sangat senang dan berkata Hahaha Selama aku punya dua peninggalan surga ini Bahkan kekuatanku setara dengan sang dewa agung tianda Ia pun kemudian menyatukan kedua relik itu dengan telapak tangannya Dan duar Seketika muncul ledakan dan keluar petir yang mengarah ke langit Dan terlihat kini kedua relik itu pun bersatu Dan mengeluarkan cahaya emas yang sangat terang Taizung pun dengan cepat langsung memasukkan kejedatnya Kekuatan yang desat itu membuat Taizung pun langsung merasa lemas Dan terjatuh dari piring terbangnya Dan mendarat di atas tungku kultifasinya Ia pun lalu bangkit dan berdiri Dan tak disangka setelah batu itu masuk ke dalam kepalanya Tubuhnya pun kini berubah menjadi langsing dan kekar Ia pun kemudian tertawa dan berkata Hahaha Apakah kalian tahu bahwa aku telah menunggu saat-saat seperti ini Selama puluhan ribu tahun Sin kemudian beralih di neraka di bagian sungai darah Sungainya begitu merah pekat Dan terdapat beberapa tulang dan tengkora yang mengambang di sana Dan terlihat di atas sungai itu Ada sebuah kuil batu buda yang melayang Kuil itu disebut kuil bukong Dan di sisi lain juga terlihat ada seorang yang berlari di permukaan sungai itu Dan dari kuil bukong itu Muncullah seekor monster naga bercahaya biru Seketika dari dalam kuil itu Muncullah sang raja Siti Garba Atau Jizu Wang Ia pun berjalan keluar dan berjalan di udara Dan setiap langkahnya Ia menapaki bunga teratai buda yang melayang Dan di depannya Kini darah bumi juga berjalan menuju ke Siti Garba Jizu pun berkata kepada roh darah bumi Kamu terlambat Lalu roh darah bumi pun langsung menjawabnya Jizu kau mengucapkan selamat datang secara langsung Lalu Siti Garba atau Jizu Wang pun kemudian berkata Kita adalah sekutu Tidak perlu permisi Mengapa kamu kali ini terlihat sedikit lelah Lalu darah bumi pun melompat menghampiri Jizu Ia pun berkata Aku telah terjebak oleh tipu muslihat dari raja kebajikan Dan energi sejati yang ku keluarkan menjadi sia-sia Lalu Jizu pun berkata Raja kebajikan memang licik Kita harus waspada terhadapnya Lalu roh darah bumi pun menjawabnya Dia memang kuat Tapi kali ini saat pertempuran di bulan sabit musim semi Dia telah melakukan satu kesalahan Apa itu? Tanya Siti Garba Kesalahan itu adalah Dia telah memukul sasin guanyin dengan telapak tangannya Ucap roh darah bumi di situ Sin kemudian beralih memperlihatkan patung dari dewa sasin yang dipegang oleh Taizun Taizun pun berkata Pukulan telapaku itu memang dalam rencanaku Lalu Taizun pun meletakkan kembali patung dewa sasin itu di tempatnya Dan tampak ruangan itu adalah sebuah perpustakaan patung dari karakter para dewa di surga Bahkan terlihat di situ ada patung kaisar Sitian Jenderal Mata Tiga Raja Surga Barat Dan juga seluruh dewa di surga Di situ Taizun pun lalu berkata Sasin guanyin Meskipun kamu adalah dewa agung surga Tetapi kamu dibuat oleh kami bertiga Dan aku berhak memutuskan tentang nasibmu Sin kemudian beralih memperlihatkan dewa sasin yang beraksi dengan jurusnya Ia menghajar para prajurit surga yang mengeroyok dirinya Dan tak hanya itu Dewa sasin pun kemudian menghajar Patkai Wujing dan juga Biksutong Dan Wukong yang berubah menjadi wujud raksasanya pun juga tak lubut dari amukan dewa sasin guanyin Lalu tiba-tiba terlihat cahaya emas yang terang menyorot dewa sasin Dewa sasin pun jadi tambah ngamuk Ia pun berteriak Kalian semua akan mati di tanganku Dan Dewa sasin pun langsung bersadar dari meditasinya Apa? Ucapnya sangat terkejut dengan mimpi yang barusan dialaminya Hal itu membuat tata kata pun juga ikutan terkejut Dan ia pun berkata Aku tidak berharap kau juga terganggu oleh mimpi burukmu Lalu dewa sasin sambil memegangi wajahnya Ia berkata Aku bermimpi bertempur di surga Selain itu Juga ada Tang San Zhang dan yang lain Mendengar hal itu tata kata pun jadi kehiranan dan berkata Pertempuran besar Lalu sasin yang masih keringetan itu pun kemudian menatap tajam kepada tata kata Ia lalu berkata Selain itu Lalu ia pun meneruskan perkataannya Termasuk kamu tata kata Dan hal yang paling menakutkan adalah Aku merasa itu tidak mimpi Tapi itu adalah kejadian yang akan terjadi di masa depan Lalu tata kata pun menjawab Sasin Mimpimu memang aneh Ini bukan hanya sekedar mimpi Tetapi ini adalah pertanda buruk Pertanda buruk Tanya sasin Aku melihat semua dewa ingin membunuhku Dan aku juga ingin membunuh mereka semuanya Dan juga kamu Lalu tata kata kemudian berkata Kalau hanya ada satu kemungkinannya Yang hanya ada satu kemungkinan Ucap sasin Lalu tata kata pun berkata Kamu menjadi iblis Sasin pun hanya terdiam di situ Sin kemudian beralih di markas raja kebajikan Terdengar ia berkata Saat dunia pertama kali dibuka Kami bertiga membuat tanah liat Dan membentuk menjadi tubuh dirimu Untuk menciptakanmu Lalu terlihatlah patung dewa sasin di situ guys Dan selama ribuan tahun Kamu telah disembah oleh semua dewa Dewa sasin Memang benar Kau mempunyai kekuatan terkuat Jika suatu hari kamu berubah dari Buddha ke iblis Sungguh itu sangat menarik Ucap Taizung Lao Jun disitu Sambil memandangi patung dewa sasin di depannya Dan tiba-tiba Saat Taizung pergi meninggalkan patung itu Patung dewa sasin pun hancur tanpa sebab Dan saat Taizung berjalan pergi dari situ Ia pun berkata Namun sasin Pengorbananmu pasti sepadan Ia pun lalu berjalan menuruni tangga Untuk pergi ke ruangan bawah Dan ternyata di ruangan bawah itu Juga banyak sekali patung-patung para dewa Taizung disitu pun berkata Saatnya mendirikan surga yang baru Dan menjadi sang dewa akung Ia pun lalu berkata kepada semua patung disitu Semuanya Apakah kalian termasuk dewa surga generasi baru Semua terserah padaku Akanku buat sendiri Haha Dan sambil tertawa dan mengangkat tangannya Ia pun berkata lagi Hari ini Aku resmi menamai kalian Tim kebajikan Scene lalu flashback beberapa puluh ribu tahun yang lalu Di saat api abadi muncul pertama kalinya Dan kemudian terciptalah para naga Lalu disusul dengan kemunculan tiga dewa kuno Lalu mereka bertiga pun mempunyai ide untuk menciptakan para dewa Hal itu digunakan untuk berurusan dengan para naga kuno Dan juga para burung Garuda Raksasa Lalu tiga dewa kuno pun mempunyai ide lagi Untuk menciptakan dewa yang mempunyai niat membunuh yang tinggi Dan lebih agresif Hingga akhirnya Raja Harta pun menciptakan klan dewa yang bernama Asura Tapi sekarang Raja Kebajikan malah membuat dewa baru Hal ini pasti akan memberikan dampak di luar dugaan kepada dunia ini Scene beralih ke kuil Bukong di neraka Di sana terlihat Jizou yang masih ngobrol dengan roh darah bumi Ia disitu berkata Maksudmu Raja Kebajikan Taizun Akan terbunuh karena kesalahan pukulan telapaknya Roh darah bumi pun membenarkan hal itu Lalu si tiga dewa pun bertanya lagi Ada apa dengan pukulan telapak tangannya itu Roh darah bumi pun menjawab Kalau relik peninggalan iblis ajaibnya Telah masuk ke jantung dewa Sasin Lalu Jizou pun kepo lagi Jadi untuk apa dia melakukan hal itu Lalu roh darah bumi pun menjelaskan lagi Pukulan telapak tangan Taizun itu Baru saja memaksa keluar sebagian dari peninggalan iblis Dan bagian yang lebih besar Malah kemudian dibukul masuk ke dalam Dan menyatu dengan energi Darah dan jantung dari Sasin Guan Yin Lalu Jizou pun bertanya lagi Terus apa konsekuensi akan semua itu Lalu roh darah bumi pun menjawab Relik iblisku itu seperti penalu Secara bertahap mengikis vitalitas Sejati jantung, darah, dan Sasin Guan Yin Akan berubah dari Buddha Menjadi seorang iblis dengan 10 ribu kutukan Mendengar hal itu Jizou pun jadi terkejut Yang kemudian berkata Berarti tidak ada yang salah Dengan pukulan telapak tangan itu Hal itu membuat roh darah bumi pun Bingung dengan apa yang dikatakan Jizou Jizou kemudian berkata Kalau raja kebajikan Secara tidak langsung memang berniat Dan sengaja untuk membunuh Sasin Guan Yin Lalu roh darah bumi pun berkata Kenapa kamu berpikiran seperti itu Lalu Jizou pun berkata Meskipun aku tidak mengenalnya Tapi intuisiku memberitahuku Bahwa dia mempunyai kesamaan denganku Yaitu sama-sama munafik Dengan mengatasnamakan kebenaran Untuk menyelamatkan semua makhluk hidup Lalu roh darah bumi pun langsung tertawa Hahaha Perkataanmu itu Jika si tiga erba tahu Pasti akan sangat kesal Lalu Jizou pun berkata Aku benci nama itu Lalu roh darah bumi pun berkata Aku jadi sedikit lupa Apa jadinya tanpa dia Sudahkah kamu Lalu Jizou pun langsung menyelah Sudahlah Jangan buang waktu Kita bicara kembali rencana kita saja Lalu roh darah bumi pun kemudian berkata Rencana mungkin telah berubah Jizou pun hanya terdiam mendengar hal itu Lalu darah bumi pun berkata lagi Taishang Lao Jun Pernah menggunakan teknik deteksi roh padaku Meskipun kemampuan pemblokiran ingatanku sangat kuat Tapi aku yakin Bahwa ia tetap mengintip beberapa bagian Apa maksudmu Tanya Jizou Lalu roh darah bumi pun kemudian menjawab Dia mungkin tahu hubungan antara kita berdua Lalu Jizou pun berkata Terus kenapa Dan tiba-tiba Jizou pun merasakan ada sesuatu Dan terlihat disitu ada sebuah gelombang Melihat hal itu roh darah bumi pun jadi bertanya Apakah ada masalah Lalu Jizou pun menjawab Ini adalah jiwaku di aula peti mati gantung Yuan Shen Dava roh surgawi memberitahuku sesuatu Lalu terlihatlah di aula peti mati gantung Yaitu tubuh lain dari Jizou Yang sedang duduk bersila Dan melayang yang sedang mengirim pesan kepada Jizou Lalu roh darah bumi pun bertanya Apakah itu adalah sesuatu yang penting Lalu Jizou pun menjawab Ini hanya seperti sepotong kue Lalu darah bumi pun berkata Tadi kamu bilang kamu dengan raja kebajikan mempunyai kemiripan Lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi dia Lalu Jizou pun menjawab Sungguh menarik Pertanyaan itu harus dijawab oleh seorang yang lebih bijak dari saya Siapa? Tanya roh darah bumi Lalu Jizou pun menjawab Siapa lagi? Darah bumi pun langsung menebak Apakah itu adalah nama yang kamu benci? Lalu Jizou Wang pun berkata Itu benar Itu adalah Siti Garba Loh kok Siti Garba sih guys? Bukannya Jizou itu Siti Garba Mimin awalnya juga sangat bingung Saya kasih bocorannya dulu ya Jadi ternyata Jizou ini bukan Siti Garba yang asli guys Lalu dimana Siti Garba yang asli? Jadi tetap saja simak cerita selanjutnya Jangan di skip biar paham ya Sin kemudian berpindah di hutan pohon besi penyucian di dunia bawah Terlihatlah rombongan Ji Kuan dan Sun Wukong sedang melewati hutan ini Lalu disitu Xiaotian pun berkata Kenapa tidak ada yang mengejar kita? Lalu Master Reng pun menjawab Jizou memang melepaskan kita Karena kita kabur Itu artinya kita mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepada kita Lalu Ji Kuan pun mengaku kalau ia juga tahu akan hal ini Tapi menurutnya memang mereka harus pergi Lalu Wukong pun disitu berkata kepada Master Reng Ya aku juga tidak bisa membiarkan mereka mengubahmu menjadi sampah yang bodoh Lalu Master Reng pun menjawab Ini sangat bagus Tidakkah kau ingin aku juga membantumu menemukannya? Lalu Wukong pun berkata Menemukan apa? Master Reng kemudian menjawab Tentang mengapa namamu tak ada di dalam buku reinkarnasi Lalu Wukong pun bertanya Sekarang saya bertanya kepadamu Di dunia bawah ini berapa total jumlah temanmu? Pertanyaan itu langsung membuat Master Reng merubah topengnya menjadi meme terkejut Ia pun lalu terdiam dan mengkeret guys Lalu Ji Kuan pun disitu berkata Master Reng karena si itu tak punya banyak teman Lalu Master Reng pun dengan meme wajah tersenyum berkata Ya saya hanya punya satu teman Dan itu adalah Ji Kuan Ye Lalu dengan santainya Sun Wukong pun kemudian berkata Itu karena kau begitu berpikiran sempit Tapi sebenarnya Kau juga tidak buruk untuk jadi temanku Apa yang kamu katakan? Tanya Master Reng Lalu Wukong pun berkata Aku tidak ingin kau menjadi tidak berguna Dan hanya satu alasan Aku tidak berpikir kau adalah orang jahat Dan kau juga seharusnya tidak menerima hukuman yang dikatakan Siti Garba Master Reng pun lalu topengnya berubah menjadi meme melongo Ia pun berkata Kamu ternyata sangat peduli kepada aku Lalu Wukong pun sambil tersenyum dia berkata Aku ingin mencari jawabannya Ada seseorang yang lebih baik darimu Dan lebih cocok Dia adalah Siti Garba Lalu Ji Kuan pun yang berjalan di depan kemudian berkata Sun Wukong kamu harus tahu Jika kamu melawan Raja Siti Garba Maka sama saja kamu melawan seluruh alam baka Dan itu akan mengakibatkan perang dunia Lalu Wukong pun menjawab Hei hei oke oke aku tahu Kerabatu yang melihat hal itu pun lalu berkata Lucu aku mulai sedikit menyukaimu Wukong Sementara Wucing pun kemudian bertanya kepada kakak pertamanya itu Apa yang akan dilakukannya Lalu Wukong pun bertanya kepada Ji Kuan Jika aku pergi sekarang mencari Siti Garba Apakah kamu merasa khawatir Dimanakah dia sekarang Lalu Ji Kuan pun menjelaskan kepada Wukong Kamu harus pergi ke utara dari sini Dan menemukan aula yang tidak kosong Lalu Wukong pun berkata kepada semuanya Semuanya tunggu aku disini ya Aku akan segera kembali Lalu Syu Tian bertanya Kenapa kamu tidak pergi ke aula peti mati gantung saja Bukankah ia ada disana Lalu Kerabatu pun berkata Kalau Raja Siti Garba yang ada di aula peti mati gantung itu Hanyalah roh primordial dari Raja Siti Garba saja Wukong pun lalu berkata Ternyata kamu melihatnya juga ya Kerabatu pun lalu menjawab Jika kamu bisa melihatnya Tentu saja aku juga bisa Lalu Ji Kuan pun berkata Kamu benar-benar mau pergi sendiri Wukong Lalu Wukong pun menjawab Siti Garba adalah rajamu Dan raja dari Mas Reng Apa yang bisa kamu lakukan Lalu Nium Moran pun langsung berteriak Hei bagaimana dengan kita Dan sambil berjalan pergi menenteng tongkat saktinya Wukong lalu berkata Terlalu banyak orang akan menghalangiku bermain-main Kalian semua tinggal disini saja ya Goku Teriak Nium Moran yang khawatir dan langsung mengejar Wukong Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu Ucap Nium Moran Lalu Wukong pun menjawab Tunggu aku kembali ya Nanti kita bicara lagi Terlihat Nium Moran pun sangat khawatir kepada Wukong Tapi Wukong pun terus meyakinkannya Ia pun melirik Nium Moran dengan percaya diri dan berkata Aku akan segera kembali Lalu tiba-tiba ada yang berlari dan berteriak Sun Wukong aku akan pergi denganmu Dan ternyata itu adalah kerabatu guys Wukong pun lalu berkata Kau serius? Kamu berkata seperti itu? Aku jadi merasa aneh Lalu kerabatu pun menjawab Jangan menatapku seperti itu Aku tidak peduli padamu Lalu ia pun lanjut berkata Tubuhmu sejatinya kan adalah milikku Jika tubuhmu kenapa-napa Aku jadi tidak bisa menjadi dewa sang raja monyet Atau menjadi sang raja keras suci Wukong yang melihat kerabatu itu pun ia jadi tertawa Hahaha Ayo pergi rekanku Ucap Wukong Dan mereka pun berjalan dengan riang dan ketawa ketiwi guys Melihat tingkah dua kera itu Jiukan pun jadi merasa aneh Dan ia berkata dalam hatinya Satu raja keras saja sudah sangat mengganggu Apalagi sekarang ada dua kera Aku jadi khawatir Dan kini mereka semuanya pun menyaksikan dua raja kera Yang berjalan pergi dengan heboh itu Nium Moran pun disitu hanya bisa memandangi orang yang sangat ia cintai Dan ia berkata Wukong Sesegera mungkin kamu kembalilah Tentang pertanyaanku Kamu harus memberi aku jawabannya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh